Intro Salam jumpa pemirsa Senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda Kali ini bersama saya Patricia Lafort Dalam Jurnal Daai edisi ini kami telah menyiapkan liputan untuk Anda Mengenai pengolahan sampah untuk tenaga listrik dan kiprah ayah anak yang berkarya untuk bangsa Gunungan sampah di areal pembuangan akhir Bantar Gebang yang memiliki luas lebih dari 100 hektare Kini telah mencapai ketinggian hampir 20 meter Sampah kian hari kian menumpuk Salah satu upaya pemerintah menangani sampah adalah dengan mengolah sampah menjadi listrik Upaya ini menghasilkan 10 megawatt listrik Namun hal ini tetap belum memecahkan persoalan sampah secara maksimal Tanpa daya dukung masyarakat untuk mengurangi dan mendaur ulang Persoalan tentang sampah dapat terus menggunung Rata-rata volume sampah yang dihasilkan warga DKI Jakarta Mencapai lebih dari 6.000 ton setiap harinya Atau lebih dari 29.000 meter kubik Volume sampah ini rata-rata naik mencapai 5% setiap tahun Sebagian besar sampah yang ada berupa sampah organik Yaitu sebesar 55% Sedangkan 45%nya adalah sampah non-organik Penyumbang sampah terbesar berasal dari pemukiman Penyumbang lainnya adalah perkantoran, industri, sekolah, pasar, dan sektor lainnya Pertumbuhan sampah lekat dengan perkembangan aktivitas manusia Semakin kompleks kehidupan manusia Jumlah sampah juga akan terus bertambah Lalu, bagaimana upaya untuk mengolah sampah Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia Ribuan ton sampah ini berasal dari Jakarta dan sekitarnya Setiap harinya dibawa oleh truk pengangkut sampah Ketempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi Gunungan sampah di Bantar Gebang ini Kini telah mencapai ketinggian sekitar 20 meter Ternyata sampah itu bisa berpotensi menjadi potensi yang bagus Yang belakang ini juga kita melihat potensi gas itu sangat besar di Bantar Gebang Dan itu yang mencemari lingkungan Yang disebut dengan CH4 Yang bikin ozon itu ya Yang merusak ozon Untuk mengatasi jumlah volume sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak Salah satunya dengan sebuah perusahaan pengelola sampah Mereka mengolah sampah menjadi listrik Proyek pengelolaan sampah ramah lingkungan ini Telah dilakukan sejak November 2008 Ini kita lihat ya, ini adalah sumur gas Ada sumur gas itu kita lihat Tapi karena kita coba bagaimana mengelola TP itu dengan baik Kita bentuk dulu reprofiling sehingga TP itu indah, bagus Terus tidak lengsa apa selanjutnya, tidak longsor Kemudian kita tutup dengan kaprasoy karena merah Supaya tidak mencemari lingkungan lagi Dan semuanya kelihatan indah gitu Secara fisik Terus fungsi daripada kaprasoy tersebut tadi Termasuk menirunkan lalar ya Pertemuan lalar Setelah kita ke lalar, kita coba Mulai membuat sumur-sumur bor di beberapa tempat Satu tempat sekitar ada 25 sumur bor Ada 25, ada 50 ya Total sumur bor kita sekarang ada 250 titik Dari pada 3 zona Zona 1, zona 2, dan zona 3 Itu memang zona yang paling besar Yang pertama sekali Kita buat sumur bor Setelah dibuat sumur bor Baru dipasang pipa-pipa yang appropriate Setelah dipasang, baru ditutup lagi dengan geomembran Kemudian dari masing-masing titik Itu dialirkan kepada pipa utama Main pipe namanya Pipa utama Kemudian dari pipa utama Kita alirkan itu gas atau disedot Ke powerhouse Di powerhouse itu sudah kita pasang Di sana ada namanya field switch Itu ada alat yang memisahkan O2 dengan CO2 dengan gas-gas lainnya Sehingga O2 tersebut bisa murni Dipakai untuk bahan bakar gas engine Tentu gas engine inilah yang bisa Memutar generator dari listriknya Nah itulah prosesnya Kecuali kita mengukur sampah tersebut dengan umur tertentu Mungkin bisa kita ukur secara pasti Tapi yang pasti sekarang Dengan ada 250 titik Kita sudah menghasilkan 10 megawatt 10 megawatt itu Itu yang kita hasilkan listriknya Dan kita langsung adilkan KPLN sebagai distributor tunggal listrik di Indonesia Kita di Bandar Gebang ada beberapa teknis menekan pencemaran lingkungan Yang pertama dari segi gas ya Gas tadi sudah kita manfaatkan jadi Tidak lagi kita lepas ke udara Sudah dimanfaatkan menjadi penembang listrik tenaga sampah Yang kedua air-air licit atau air lindi yang keluar dari tempukan sampah Itu sudah kita treatment Kita treatment dengan baku mutu tertentu Kita lepas kekai badan kali Kemudian ada beberapa kegiatan seperti ting hijauan juga Ini dulu memang tidak hijau Sekarang mudah-mudahan kita sudah menghijaukan ini Dengan berbagai jenis tanaman Kira-kira sekarang ada 15.000 pohon yang sudah kita tanam disini Jadi untuk di Bekasi ini kebutuhan daya saat ini kurang lebih 1.000 mkw Ya memang secara peraturan perundangan-perundangan perundangan listrik Saat ini PLN sudah tidak monopoli Artinya kalau ada pembangkit swasta Apalagi untuk kebutuhan di area Bekasi yang cukup besar ini Kebetulan di sana juga ada pembangkit Penembang listrik yang sumurnya dari sampah Kita beli Haji Amat beserta keluarga Telah tinggal di kawasan Bekasi Timur Sejak tahun 1980-an Pensiunan pegawai negeri sipil yang berusia 67 tahun ini Memanfaatkan listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Dalam sebulan Ia rutin membayar 300.000 rupiah Untuk pemakaian 1.300 watt listrik Tidak berbeda jauh dengan sadiah Tinggal di wilayah perkampungan sekitar Bantar Gebang Ibu satu anak ini juga memanfaatkan listrik Untuk mengurus berbagai pekerjaan rumah tangganya Setrika, terus nonton TV, terus ada kulkas, ada mesin cuci Dulu sih punya mesin jahit Tapi dulu waktu hamil, waktu jahitnya Tapi pas sekarang udah punya anak, melahirin kan repot Jadi mesin jahitnya nggak dipakai lagi Pakai mesin jahit 100 ribu Pas mesin jahitnya udah nggak 70 ribu Itu dayanya paling 1.300 Kemanfaatan sampah menjadi listrik Adalah salah satu upaya pemerintah Untuk menangani masalah sampah Hal ini tentu belum cukup Tanpa upaya dari setiap individu Setiap orang dapat turut berperan Mengurangi pemakaian barang Mempergunakan kembali Atau mendaur ulang Adalah upaya sederhana yang dapat dilakukan Mulai dari sekarang Yos Teo Sabrata dan putranya Leona Teo Sabrata Menjadi tim pertama dan sampai saat ini Masih satu-satunya dari Indonesia Yang meraih dua kali penghargaan Red Dot Award Bersaing di antara 140 ribu peserta dari seluruh dunia Duo ayah-anak ini membawa nama harum bangsa di mata internasional Karya mereka, Aku Punto Juga telah membantu perekonomian bangsa Sementara itu, Arto Subiantoro Menggagas suatu perjuangan bagi merek lokal Indonesia Ayahnya, artis sejak dekade 70-an Chris Biantoro Selalu menanamkan rasa cinta tanah air Inilah yang membuat Arto terus bersemangat Dan percaya bahwa merek lokal Indonesia Punya potensi besar Untuk membuat bangsa ini maju Terima kasih telah menonton! Nah selama enam bulan itu saya dari pagi sampai malam Saya kutak-kutik membuat, mendesain suatu produk Yang saya harapkan bisa menjadi juruselamat Produknya sebetulnya tempat kaset Tempat kaset Dari jari-jari beca yang sudah putus Yang sudah tidak terpakai Dengan kayu jati Sisa dari bengkel sebelah rumah saya Itu cerita Yos Teosabrata Tentang kejadian 42 tahun silam Ayahnya sakit kanker liver Dan meninggal dunia 12 orang anggota keluarga Yos Harus berjuang meneruskan hidup Tempat kaset yang dibuatnya secara otodidak Menyelamatkan hidup mereka 30 tahun kemudian Yos mengajak putranya Leonard Teosabrata Berjuang di ajang internasional Red Dot Award Proyeksi mereka Untuk dua tahun berikutnya Red Dot Award 2003 Ya intinya Red Dot itu kan basicnya adalah inovasi Jadi produk yang inovatif Ya kemungkinan besar dan original Kemungkinan besar akan bisa menang Tapi ya tidak semudah itu ya Karena persaingannya ketat Saya ingin sebetulnya Membuat kursi yang bisa mengikuti kontur tubuh Orang yang mendudukinya Jadi Baik orang itu kecil, besar, tinggi, pendek, kurus, gemuk Itu akan begitu duduk Kursinya menyesuaikan dengan kontur tubuhnya Nah ini yang filosofi dasar daripada invensi ini Jadi efek daripada waktu kita duduk ini Itu ada akupressure Jadi ada pemijatan Ada efek pijitannya Nah efek pijitan ini memperlancar peredaran darah kita Juga membuat kita lebih tidak lelah ya Tidak cepat lelah Dan dia ada sirkulasi udara Dan dia juga ergonomiknya bagus Karena dia mengikuti kontur kita Makanya saya namain Akupunto Ide awal penemuan Akupunto di tahun 2001 Terkait dengan ujung ballpoint, tempat tisu, dan tali sepatu Tidak pernah sama sekali sebelumnya Yos merancang sebuah kursi Akupunto nyatanya menjadi kursi dengan penghargaan terbanyak di dunia Membawa nama baik Indonesia ke mata dunia internasional Tidak hanya itu Akupunto juga menjadi merek lokal Yang meraih banyak penghargaan dari dalam negeri Sejak ada Leo Saya banyak belajar Di dalam proses desain ini Saya belajar banyak Jadi kalau dulu Saya mendesain hanya Mungkin kalau kita analogikan Dulu itu saya mendesain produk itu 70% Atau 80% Fungsinya saja Mungkin bentuknya itu Estetikanya mungkin hanya 20% Yang saya kuasai Tapi kalau hari ini Setelah saya banyak interaksi Banyak Ini nyata Mendalami Dunia desain Kemampuan saya di dalam form dan function Ini berimbang Menempu pendidikan desain di Amerika selama lebih dari 8 tahun Leonard tetap kembali ke negeri Dan membaktikan diri bagi bangsa ini Menurut saya Seorang anak ya harus berdedikasi ya Maksudnya Kita orang Asia ya Jadi kultur Orang tua dan anak Menurut saya Sesuatu yang harus dijaga Itu justru Apa ya Nilai kita Yang kita harus jaga Ya mungkin yang saya belajar dari dia ya Semangat Ini ya Semangat gak pernah bundurnya ya Jadi Itu sih yang definitely ketularan sama saya sih Maksudnya saya juga orangnya Sangat passionate Untuk sampai dia mendapat red dot Sampai dia jadi bentuk Penicel Nah itu semua Adalah Dia yang mengerjakan Tentu Satu Pandangan seorang Dengan pandangan dua orang Akan lebih baik yang dua ya Jadi ini yang selalu Menjadi Apa namanya Dasar Nah tetapi Intinya kita Jangan pernah menyerah Never say impossible Kalau begitu Kita bilang impossible Ya jalannya sudah tertutup Banyak orang menyadari potensi ini Maka Kita sudah-sidak lagi Menjadi negara berkembang Kita akan jadi negara maji Tapi ya ini perjuangan jangka panjang ya Dan Lagi-lagi ini butuh Butuh komitmen Dan pasti tidak akan selesai Pasti tidak akan selesai Terus Begulir terus Terus Begulir terus Artu Subiantoro Pernah menjadi salah satu Kreatif Direktor Termuda di Indonesia Ia menuntut ilmu Di negeri Pamansam Selama hampir Sepuluh tahun Kembali ke negeri ini Ia bercita-cita Turut membangun Indonesia Dengan apa yang ia miliki Kini Kini bersama teman-temannya Ia menjalankan sebuah Biro pengembangan merek lokal Mereka juga menggagas Suatu forum merek Indonesia FMI FMI Itu adalah Kumpulan dari Para brand owner Nah Para brand owner ini Atau pemilik merek ini Mereka Harapannya adalah Mengumpulkan Para brand owner ini Supaya Kita memiliki Satu semangat yang sama Dalam membangun brand Dalam membangun merek mereka Karena Cara berpikir Atau pola berpikir Seorang Pemilik merek Yang kadang-kadang Kami sebutnya Brand entrepreneur Itu berbeda dengan Korporasi Selain menggagas Warroom Arto juga mengajak Orang percaya Bahwa merek Indonesia Harus bisa Berkembang Maju Dan bertahan Secara konsisten Buku ini sebetulnya Sebuah teaser Mengajak kita Untuk berpikir Kedepan Bahwa apa yang kita hasilkan Itu bisa menjadi Sesuatu yang Punya Nilai sejarah Dalam keluarga Memang Kita semua Dididik Untuk menjadi Seorang nasionalis Kadang-kadang kita Bingung Gimana caranya Menyampaikan Nasionalisme kita Ke sekeliling kita Adik saya Kebetulan dia Mengunjukkannya Dalam sebuah buku Saya selama ini Dididik oleh Ayah Untuk Selalu sama bapak Untuk Selalu melihat Sisi baik dari Indonesia Sisi buruknya itu Memang harus kita perbaiki Tapi itu juga Pelan-pelan Kalau kita banyak Melakukan sisi baik Sisi buruknya Juga pasti akan paham Nilai-nilai kita sama Yaitu bagaimana Kita bisa Berkarya Dan membuat sesuatu Yang 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 penting Untuk bangsa ini Kita Sama-sama Mencintai bangsa ini Dalam arti Sesungguhnya Terlepas bahwa Setiap bangsa itu Ada the good The bad And the ugly side Ya sebenarnya Bapak menanamkan fondasi Yang sangat kuat Sejak saya kecil Bagaimana Kami diajar Untuk cinta tanah air Itu sangat kuat kali Chris Biantoro Dikenal sejak Dekade tahun 70-an Sebagai artis Penyanyi Dan seorang profesional Di dunia Hiburan Indonesia Chris Biantoro Adalah artis Dengan karakter Kebangsaan Yang kuat Ia Pernah menjadi Veteran Perang Trikora Di masa Pemerintahan Presiden Soekarno Bapak kena sakit Pinjal ini sudah lama 39 tahun Dan tetap berjuang terus Tidak enggak pikir Harus istilah Harus berhenti Sampai sekarang Sudah Tendakannya sudah dikurat Tapi semangatnya Pikirannya Masih tetap Tidak lihat Ada kekurangan Semangatnya Harus bilang luar biasa Semangat perjuangan Chris Biantoro Tidak pernah padam Termasuk juga Sikap pantang menyerah Dalam perjuangannya Hidup dengan Ginjal Soek Selama lebih Dari 39 tahun Usianya kini 75 tahun Chris Biantoro Telah menulis Tiga buku Tentang perjuangan hidup Manisnya ditolak Belum selesai Dan yang baru dirilis Tahun lalu Indonesia Harus kembali Kepada rohnya Perjuangan untuk Memajukan dan berkarya Bagi bangsa ini Memerlukan semangat Dan tekat Dalam setiap Bentuk kehidupan Setiap orang Dapat memberikan yang terbaik Dan menoreh sejarah Menjadi berguna Bagi bangsa dan negara Dengan kemampuan Yang dimilikinya Berjuang sekuat tenaga Untuk memberikan yang terbaik Bagi sesama dan bangsa Tentu memerlukan pengorbanan Tetapi itulah yang menjadikan hidup ini berarti Ya Jadikan hidup ini penuh makna Karena setiap peristiwa Mengukir sejarah Jika Anda memiliki saran atau kritik Silahkan kirimkan email Ke jurnaldaai At daitv.co.id Atau melalui SMS Dengan format JDI Spasi nama saran dan kritik Anda Lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559 Akhirnya saya Patricia Loford Mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Sampai jumpa 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 Sampai jumpa